Pemirsa, sejumlah daerah telah melakukan pemilihan serentak dan saat ini telah memasuki tahap penghitungan suara. Hasil quick count sejumlah daerah mulai menunjukkan paslon yang unggul. Kita akan lihat hasil quick count di sejumlah daerah berikut ini. Yang pertama kita lihat kota Surabaya. Eri Cahyadi unggul sementara 55,59 persen. Sementara Mahfud dan Mujiaman di posisi 44,41 persen. Kemudian dari Solo, Surakarta kita lihat memang posisi unggul 87,15 di menangkan oleh Gibran dan Teguh. Sementara lawannya dari pasangan calon independen bagi Wah Kono dan FX Suparjo berada di 12,85 persen. Sementara untuk kota Medan yang unggul 54,62 persen adalah pasangan 02, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Kemudian pasangan Akhiar Nasution Salman Al-Farisi di 45,38 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang unggul pasangan 02,50,03. Ini Haji Deni dan Bifri. Sedangkan pasangan nomor urut 1 di 49,97 persen. Pasangan nomor urut 1 Sabirin dan Muhyiddin. Kita lihat di kota Tangerang Selatan ada tiga pasangan calon. Dan yang memimpin saat ini adalah pasangan nomor urut 03 dengan 40,26 Benyamin dan Pilar. Sementara di posisi bawahnya adalah pasangan 01 yaitu Muhammad dan Rahayu Saraswati. Dan selanjutnya di posisi terakhir saat ini adalah Siti Nur Azizah Ma'ruf dan Ruhama Ben di 23,76. Selanjutnya kita lihat di Provinsi Kepulauan Rial. Yang memimpin adalah paslon nomor urut 03 di 40,30 persen. Kemudian disusul paslon nomor urut 2 37,17. Dan paslon nomor urut 1 berada di posisi terakhir di 22,53. Ini adalah pemilihan serentak di Karawang. Yang memimpin adalah paslon nomor urut 02 di 60,14. Selika Aeb dan kemudian di urutan kedua nomor urut 03 Jimmy Yusmi di 29,11 persen. Dan di urutan ketiga ada Yesi Adli di 10,75. Terima kasih.